Halo, pagi, ini hari kedua, hari ini hujan derus banget, dari tadi pagi sampe sekarang, udah berarti loh ini rintik-rintik, terus kita tadi nyari-nyari sarapan, dan sekarang akhirnya kita berlabuh di sini, satu restoran namanya Watercress, terus di sini kayaknya makanannya tuh yang western-western, terus yang kayak makanan-makanan bule, yang dibayarkan bule semua di sini, ex-Benedict gitu-gitu, tadi kamu pesen apa sih? Jadi kita sharing aja mau cobain satu ex-Benedict, karena itu kayaknya plastiknya mereka, kita pesen yang salmon, terus aku pesen almond croissant, biar gak usah terlalu banyak kita makan, nanti nanti bisa cobain yang lain lagi, mesti kita nge-teh dulu ya bang, nge-teh dulu, karena biar aneh, ngopi ya di sini ya, iya, mesti kita mau ke shop, makan dulu, jadi pagi ini pesen teh favorit aku, ini Earl Grey Tea, terus lucu banget dikasih steamed milk juga, jadi bisa bikin milk tea, ini awal pesennya Chai Latte, Chai Milk Tea ya? Oke, ini makanan kita udah sampe semua, cantik banget sumpah penampilan makanannya, especially yang egg benedict-nya itu, wah keliatannya menarik dan gede banget, porsinya itu ada salmon-nya pula, dan ini almond croissant-nya udah dipanasin, menggugah selera banget, Tiengah, cobain dulu? Pas banget nih, bagi dua, satu al, satu aku, terus dessert-nya almond croissant, ini eggs benedict-nya tuh banyak pilihannya, ada yang pake spinach, terus ada yang pake, apalagi tadi ya bang, kayaknya bacon ham gitu juga ada, ini kita pilihnya yang smoked salmon, look at that! smoked salmon-nya fresh banget, enak banget, tasty, terus ini hollandaise sauce-nya juga pats, gak yang terlalu asem banget, enak, hatinya juga lembut, hatinya enak banget, enak ya? ini tehnya dikasih madu, enak banget, aku seneng disini, mereka kasih madu, ada kayak, little details kayak gini, biasanya kan pesan teh panas ya, biasa aja gitu, fresh or grey, ini tuh jadi kayak bisa diracek sendiri, enak banget, enak banget banget, ini aku seru nyobain yang chai, hmm, segar lehernya ya, lehernya segar, tambahin madu lagi lebih enak bang, enak banget parah, ini salah satu almond croissant, yang terenak pernah aku coba coy, lihat dong, butter-butter dalamnya, wow, kebayang ya, manis-manisnya ini, gurih banget, ngak-ngak, sudah selesai makan, enak banget makanannya, kenyang banget, sekarang gitaran, diisi kopi, ya, mari kita, oke, sekarang kita udah di daerah seminyak lagi, mau ngopi di revolver, our favorite, oke, kita udah di revolver, gila, penuh banget revolver, cuma ada duduk di bar, tinggal kita berdua doang, di luar masih ada lagi, kayak 10 orang gitu, yang ngantri, emang penglari sih, gitu ya, selalu gitu, kita datang, terus terlihat ada rombongan, iyo iyo, sekitunya saya pesan, ice black, dia pesan hot cap, iya, penuh banget hari ini, pengennya anget, soalnya di luar masih mendung, cuacanya hari ini di Bali, untung kemarin, kita udah kedapetan sal-salat yang bagus banget, cerai ya, mantap, kopi dulu, mau bingdu luk, Oke, sekarang kita lagi di Potato Head kembali lagi kesini mau main-main sebentar Terus nanti kita mau makan siang sama si Faldo dan Afi Di Biku Biku? Gak pernah aku ke Biku Kemarin liat Vaz ini kaget sama kak yang di rumah Ternyata ini custom dari Jenggala Khusus untuk Potato Head dan ini kita dikasih hadiah nikah sama temen kita Ica Suka banget, keren banget Sama deh kita sama yang di Potato Head Hello, kita lagi naik bagi Mau ke Biku Cuman 2 menit ya nikah 2 menit, 2 menit 1 menit Ini juga menik Jadi kita lagi di Biku Terus ini pesen nasi campurnya Biku Katanya paling enak Sambal matah Sambal matahnya enak Ini enak Ini enak Ini enak Ini enak Ini enak Ini korsinya gede banget Dan gak terlalu pedes Jadi dari tadi kita gabut-gabut banget di switchnya desa Potato Head Dan sekarang mau ke daybednya karena kita mau nyari kopiii Ya, kopinya disini enak Jadi kita ngopi disini aja ya Yoi, dan kita nyolong anaknya Avicii, si Arlo Udah bareng kita aja dah main bareng dibawah Mari kita ngopi Sini Arlo Ayo mau gak Oke udah pesen Ice Black & Ice Latte Ini kita lagi duduk di daybednya Tapi area yang agak depan Jadi sebelah kolam Mana nih mama lo sama papa lo Anaknya udah disini nih Halooo Seneng banget dia Nanti ngomain di pantai Kopinya aku suka banget Ice Latte nya enak banget Cukain lo nih Black nya Kruti banget, parah Hmm, enak ya Ini tuh hotel yang kopinya enak banget Iya, breakfast nya, kopinya Udah lah kita station lagi Kita naik ke Bali kita station lagi Apa lo Apa lo Apa lo Wah gila bagus banget hari ini cuacanya Nih pantainya Wah Lagi bagus banget Ngopi sore sore disini enak banget sih Apalagi minum es kelapa Jadi inget dulu Waktu di Indigo Minum kelapa Enak banget Kelapanya murah lagi Kira orang tuanya dateng nih Anak udah dicolong orang tuanya dateng Ya udah Oh ada anjing lu ngapa disini Hah? Lo takut juga kan lo Eh lo ada pantai Wah Kami datang disini Tidak siap Ngelunjak banget tadi kesini So-so masih pake outfit yang normal gini aja Baru sana ada ombak Wah,muado Kenceng amat Ini masih pake sendal Yang ada sendalnya copot Balik yuk Begay lol poking Kalo ada ombak emang harusnya diem Kalo lari basah cuy Wow Kayak bocah Enak banget ya Di Bali itu liburannya bisa Ga banyak biaya Ya cukup, di pinggir pantai aja udah seneng banget gitu, nikmatin kelapa, kena ombak, bagus banget ini daerahnya. Harlo kamu seneng ya, main pinggir pantai ya? Harlo? Oke, sekarang kita lagi diner rame-rame di Boe & Ban yang waktu itu kita udah pernah makan. Nih, cobain pad thai. Menarik banget nih pad thai, sama Rianca pesen The Twelve Hour V. Mantap cuy. Ini nih, sabar makan. Itu ada bocah udah mulai makan tuh bocah. Dari tadi si istri ngomong-ngomong si Arlo sepanjang sore. Pegel gak? Seru. Pegel gak kamu tangan ya? Pegel sih, kayak arm workout. Gertian nih, sebenernya anak. Kalau sama para mom. Iya, keren. Oke, makanan udah dateng. Mari makan. Aku pesen pak thai, itu look so good. Dan aku pesen po. Pokoknya pake bib. Mantep cuy. Korsinya gede. Masih, matang makan. Enak banget porsinya. Gede. Ini gak malu-malu. Ini, cuman porsinya nih. Kami rawit. Sama sambal-sama sambal-sama sambal-sambal. Sama sambal-sama sambal-sama sambal-sambal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah besok pagi Jadi kita mau misret dulu See you besok ya Kita bakal sampai sekeren banget insya Allah Bye